Kecelakaan maut yang melibatkan truk Pertamina di jalan alternatif Cibubur ke arah Cilengsi, Jawa Barat, Senin 18 Juli berimbulkan banyak korban, baik tewas maupun luka-luka, termasuk seorang anggota TNI Angkatan Laut berpangkat pelda yang tewas dalam insiden ini, diketahui sosoknya bertugas di Mabes Angkatan Laut. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, anggota TNI tersebut bernama Suparno dalam tugasnya yang menjabat sebagai Sper Salma Besal. Saat kecelakaan terjadi, Suparno masih mengenakan seragam dinas anggota TNI. Dalam video yang beredar, korban berada di kolong truk dan terkapar. Sekujur tubuhnya mengalami luka-luka. Terkini jumlah korban tewas mencapai 15 orang. Para korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramajati, Jakarta Tibur. Hal ini diungkapkan oleh Dirilantas, Polda Metro Jaya, Kobespol, Latif Usman. Sementara itu penyebab kecelakaan ini diduga truk Pertapina mengalami remblong dan jalan dalam kondisi menurun. Kini persoalan kecelakaan ini tengah ditangani oleh Polsek Jati Sampurna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.